Nanti ada tim kami yang menjadikan co-host. Oke, selamat siang sekali lagi untuk kita semua. Jadi di sini saya sebagai MC, memandu daripada acara virtual Unimit kita untuk kali ini. Kita bersama dengan Laster College. Jadi untuk waktunya nanti kita mulai, sekarang akan mulai 13.20 sampai 14.05. Jadi itu waktu yang diberikan kepada Laster College untuk mempresentasikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada peserta virtual Unimit ini. Jadi nanti mohon izin kalau seandainya waktunya sudah akan berakhir, akan kami ingatkan ya Pak Yosua. Terima kasih. Oke, jadi ini sekedar informasi. Jadi di kelas ini ada dua kelas, yaitu kelas 11 MIPA C dan 12 IPS A. Nah, jadi itu ada dua jurusan di sini. Jadi silakan nanti teman-teman mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Yosua dan teman-teman. Jadi sekarang sepenuhnya saya limpahkan kepada Pak Yosua. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Leo atas waktunya. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya dengan Pak Yosua dari Laster College Indonesia. Saya tidak hanya sendiri teman-teman, dibantu juga rekan saya dengan Kak Sinta. Dan tepatnya saya Kak Yosua dari Laster College Surabaya dan Kak Sinta dari Laster College Jakarta. Nah, sebelum Mr. untuk mempresentasikan, barusan Mr. ada kirim di chatbox. Nah, di situ teman-teman minta tolong untuk diisi link Google Form-nya. Nah, nanti di situ ada, kita akan beri beberapa promo kayak application form dan juga kita akan update seputar informasi seputar Rasal. Baik itu event, workshop, maupun workshop event yang ada di Rasal seperti itu. Nah, oke, Mr. akan mulai untuk presentation. Minta tolong, nanti apakah sudah ketampil slide show-nya, Mr.? Ya, sudah. Oke, siap kalau gitu. Thank you, Mr. Oke, teman-teman. Jadi, Laster College sendiri, kita main kampusnya ada di Montreal di Kanada. Sudah lama di tahun 1959. Dan untuk di Indonesia sendiri, kita ada dua, yaitu di Laster College Jakarta dan Laster College Surabaya seperti itu. Nah, ini Mr. tampilkan videonya seputar jaringan dari Laster College International. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 nanti kalau yang kayak ujian akhir sekolah atau misalnya UNAS, kurang lebih seperti itu English testnya, jadi bukan yang kayak IELTS TOEFL, terus kita ada psikologi test ini lebih ke psikotest, kayak tes buta warna, seperti itu, terus habis itu kita ada drawing test sesuai jurusan masing-masing terus kita terakhir ada interview psikolog kayak gitu, terus untuk intake-nya, karena kita menggunakan kurikulum dari Kanada jadi kita ada 3 intake adik-adik, di Januari, Mei, dan September tapi biasanya kalau anak-anak yang sudah lulus kelas 12 SMA, mereka lebih banyak ngambil di bulan September seperti itu, terus kita langsung masuk ke program Vision Design di Vision Design, kita ada 3 jenjang, adik-adik sertifikat, diploma, dan bachelor, nah kalau kalian lihat kalau di BINEL Vision Design itu kalian bakal diajari ngedesain baju, jadi ngedesain bajunya itu nggak hanya baju untuk cewek tapi ada 4 kategori yaitu baju-baju avant-garde kalau kalian lihat di portfolio ini di PPT, nah baju avant-garde itu apa sih mister? yang seperti kayak ada bunga-bunga, jadi baju-baju yang unik, yang biasanya dipentaskan di acara event-event event-event besar, kayak gitu terus kalian juga ada diajari baju-baju seperti kutur, apa sih itu kutur, baju-baju wedding, kayak gitu seperti contoh di layar kakak nah itu diajari juga terus diajari baju menswear juga baju cowok terus juga diajari baju kidswear nah dari 4 ini nanti mungkin finalize untuk kalian masa project kalian kalian tinggal pilih salah satu misalnya aduh mister aku kayaknya lebih nyaman yang ini deh baju-baju misalnya baju kutur, kayak gitu nggak apa-apa jadi kayak gitu walaupun intinya kalian kuliah di lasa semua keempat-empatnya kalian dipelajari kayak yang dapat kayak gitu jadi seru banget sih terus ini beberapa karya project anak vision design jadi di semester biasa semester 3 atau 4 nah itu kalian nanti banyak project-projectnya juga kalian juga pasti nanti diajari juga dari basic kayak gitu nah ini salah satu portofolnya nama CC Karina Yang jadi dia baru semester 3 semester 3 nah hasil karyanya itu sudah dipajang jadi enaknya di lasa kita itu memberi support pada assistant student-nya kita itu untuk berkreasi mengeluarkan ide-ide kreatifnya seperti itu terus kita juga jadi kalau di vision design itu kalian bakal intinya sih setiap seharian itu bakal menggambar 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 jadi biasanya awal-awalnya itu kalian akan gambar di kayak stylist illustrator di paper di kertas dulu kalian gambar sketsanya terus nanti kalian baru tuangkan ke dalam kain belacu diimplementasikan terus nanti kalian juga diajari ada photoshop illustrator terus info untuk masalah apa software-nya itu juga kalian diajari terus barulah kalian nanti mulai merajut menjahit dan jadilah baju seperti ini seperti itu jadi prosesnya cukup panjang sih adek-adek nah untuk kelas activity-nya ini adalah kelas activity draping adek-adek jadi biasanya efficient design itu ada yang teliti rapi detail seperti itu karena kalau misalnya kalian salah ngukur ya itu otomatis nanti ya kalian harus merombak pakaian kalian lagi kan kalau misalnya kalian bertemu real client-lain seperti itu jadi gunanya draping class ini kalian nanti akan mengukur dari ukuran dari dada pinggang bahu itu semua kalian akan dipelajari seperti itu terus untuk kelas activity-nya lain nah kita kalau untuk vision disitu kalian gak hanya fokus menggambar aja itu enggak jadi kalian juga bisa implementasikan ke dalam beberapa material seperti misalnya sapu tangan nih nah sapu tangan kan awalnya polos ya kelihatan kayak gak estetika nah itu kalian bisa ngedesain kalian buat suatu sapu tangan itu intinya nilai value-nya jadi tinggi kayak gitu kayak contoh di class activity-nya kita seperti itu kalau kalian lihat seperti ini terus kalian juga akan dibuat upcycling invasion illustrator apa sih mister upcycling nah kalau kalian lihat di portfolio ini itu kalian bisa menggunakan material misalnya seperti kayak bungkusan permen atau mungkin material-material yang yang memang kalian gak harus beli mahal-mahal nah itu kalian bisa jadikan objek untuk misalnya jadi baju kayak gitu tinggal kalian nanti untuk gambarnya itu kalian tinggal nanti kasih spidul warna atau mungkin pakai apa pakai misalnya pensil kayak gitu jadi seru sih kalau untuk fashion design nah ini alumni kita ada kak Roby terus ada kawidia kak Natasia jadi kalian bisa kepoin instagramnya jadi junior fashion design setelah lulus kalian akan menjadi desainer baju seperti itu dan ini adalah hasil karya mereka nah ini perjuangan mereka dari bawah adik-adik dari mereka sampai akhir terus ini juga alumni kita ada kak Andreas Odang fashion designer nya kita nah kalau kalian tahu Baim Wong nah itu karya dari kak Andreas Odang seperti itu terus kita ada kak Carlinda Janto kalau kalian tahu Cotton Inc dulu jamannya mister dulu ini Cotton Inc dulu jaman facebook belum ada instagram nah setelah berkembang untuk usaha bisnisnya akhirnya mulai meranjak ke mall-mall seperti itu jadi Cotton Inc sekarang sudah membuka gerai di beberapa mall di Indonesia nah terus kita lanjut ke vision business di vision business ini kita ada tiga jenjang juga kalian bisa nambah international certificate diploma maupun di bestseller dan juga ini sudah worknya kita jadi kalau kalian suka ke mall terus kalian lihat clothing line nah kurang lebih seperti itu itu nanti lebih namanya Windows Store Display nah kalian nanti di vision business ini apa sih goalnya mister selalu lulus selalu lulus itu kalian nanti akan membuat suatu brand kalian sendiri nah brand kalian kalian gak harus nge-design baju tapi juga beberapa aksesoris fashion juga jadi misalnya anting gelang kalung klat sepatu seperti itu dan baju-bajunya lebih kredit wear ya adek-adek ya jadi beda sama kayak fashion design jadi yang selalu biasa selalu dipakai misalnya di kantor atau mungkin acara-acara yang biasa hangout sama temen kayak gitu jadi lebih custom product kalau fashion business jadi kalian juga diajari tentang low regulation hukum hak cipta product export import nah untuk student worknya kita di fashion business kalian juga bisa jadi fashion stylist kalau kalian tahu instagram salah satu instagram terbesar nah itu biasanya collab misalnya event organizer nya itu antara fotografi fashion stylist artistic makeup kayak gitu jadi fashion stylist itu mereka memberikan misalnya oh ini modelnya cocoknya pakai baju kayak gini terus backgroundnya kayak gini tetap letak ornamentnya kayak gini nah itu lebih ke fashion stylist nah ini beberapa karya hasil fashion business sama temen serbilang jadi kalian akan buat windows display jadi kalau di mall kalian suka mampir ke mall kalau di pontianak ada mall besar nah itu kalian pasti lihat kan windows display nya saya misal Zara Uniql SNM nah itu kalian juga diajari di fashion business jadi harus tahu oh apa ya biar kelihatan menarik kalau misalnya customer itu datang ke mall kita terus lihat barangnya terus lihat window display nya kayak gini nah ini beberapa hasil project karya anak fashion business dan mereka juga ditampilkan di media juga seperti itu di liput nah terus ini kelas activity kita kalau fashion business itu kalian nanti bakal kayak ada mungkin kayak field trip nya itu lebih ke ini sih ke misalnya kalau kalian ke mall kalau misalnya ada opening store misalnya Uniqlo lagi buka di mall di pontianak gitu nah kalian akan ikut kan harus tahu dari proses misalnya mereka selekkan item diskonnya cara pembukaan pamerannya terus promote promote nya itu seperti apa kayak gitu terus kan ini kan ada background nya tuh nah itu biasanya bandernya kayak gimana itu nanti mereka kalian juga di fashion business harus tahu seperti itu target market nya kalian siapa influencer kalian itu siapa yang nanti menghadiri acara itu supaya nanti bisa mall kalian itu dipromote dipromote instagram mereka atau seperti apa jadi fashion business itu lebih ini sih lebih seru banget jadi lebih luas lah kayak gitu jadi gak hanya cewek tapi cowok pun juga bisa di fashion business kalau kalian mungkin bikin brand kalian sepatu mungkin atau clutch tas kayak gitu terus ini class activity nya kita seperti itu jadi kalau misalnya kalau di fashion business itu kan biasanya ada manakin tuh nah dimanakin itu nanti kalian harus tahu ya misalnya oh di Indonesia itu ada dua musim ya cuma musim kemarau hujan terus kalau misalnya di luar negeri misalnya brand Zara gitu ada musim winter gak mungkin dong dimasukin di list itemnya di Indonesia bener gak nah itu karena harus tahu trend fashion saat ini seperti apa terus selected itemnya itu kayak gimana dicocokkan dengan kondisi marketnya kita terus ini alumni kita ada CC Virginia Prisca ada Kak Talita jadi mereka punya brand sendiri kayak gitu jadi biasanya anak-anak desain itu mereka punya portfolio mereka taruh di Instagram mereka terus nanti mereka publish jadi kalau misalnya ada customer atau klien yang tertarik tinggal hubungi kalian seperti itu nah dan ini ada alumni kita di Jakarta ada Kak Nina Karina Nikicio jadi dia punya brand Nikicio yang mana brand Nikicio ini sudah terkenal di masanya seperti itu terus kita ada juga Kak Fatuh V1 Founder Fatuh yaitu jadi mereka collab dengan Trans Cooperation kalau kalian suka nonton insert atau apa nah itu biasanya host-hostnya menggunakan pakaiannya busannya dari CEO Founder Fatuh seperti itu jadi fashion business itu meluas sih jadi kalian gak hanya seperti baju tapi juga kayak aksesoris tas, patuh, gelang kayak gitu terus kita lanjut ke intro design di intro design ini kalian bakal fokusnya ngedesain interior jadi kelihatannya biasa jadi estetika dan nilai value-nya aja kalau di interior design kita ada magangnya seperti itu jadi mulai semester 2, 3, 4, sampai 5, 6 kalau ambil international diplomat tiap semester itu ada magangnya jadi kalian akan buat project jadi project itu jadi level mungkin project toko retail kecil bubble shop hotel terus mulai lagi ke atas office, apartemen seperti itu ke working space kayak gitu jadi di interior design ini kalian lebih banyak prakteknya seperti itu terus ini adalah karya student work interior design jadi kalian juga diajari software-softwarenya itu apa sih mister software-softwarenya lebih software sketch up yuk kita lihat yuk cek kayak gimana selamat menikmati yang tadi itu karya dari studenya kita untuk project hotel jadi kalau kalian presentasi sama klien khusus interior design itu seperti menggunakan software ini jadi bukan pakai PPT ya adek-adek ya seperti itu jadi nanti kalian presentasi ke klien atau project kalian seperti itu nanti diajari untuk software-softwarenya terus kita lanjut jadi ini juga karyanya kita juga terus kita lanjut ya jadi ini student work kita jadi di intro design itu kalian gak hanya ngedesain interior aja tapi kalian diajari juga furniture-nya desain product packaging-nya ya adek seperti kursi meja jadi lebih kursi mejanya itu lebih ke estetika jadi nanti bisa ditaruh di living room atau mungkin di ruang utama ruang kamar kalian seperti itu kayak gitu sih kalau di intro design jadi seru banget jadi kalian gak hanya fokus ngedesain gambar di kertas gitu doang enggak tapi juga diajari juga desain product packaging namanya seperti itu nah terus ini class activity kita jadi yang biasa semester-semester awal kalian semester pertama itu kalian juga ajari gambar perspektif kurang lebih seperti ini terus kalian diajari tentang pattern making-nya juga kayak gitu terus kalian diajari wall art-nya juga kayak material clay gitu dibuat tiga dimensi lebih ke visual language jadi bisa dibuat juga kayak product packaging juga jadi itu nanti intinya sih kayak bisa ditaruh di ruangan living room kayak misalnya ikan koin nih ikan koinnya kelihatan biasa ya tapi ini nih pada saat kalian sudah menghiasnya sudah di kasih ornament-ornament jadi kelihatannya nih levelnya tinggi kayak gitu dan ini kalau dijual cukup mahal loh ade-adek terus ini beberapa project intro design kita seperti itu jadi ya ada lemari terus ada kursi yang seperti mister bilang sebelumnya kalian akan diajari design product packaging kayak gitu terus ini software-nya kalian harus menggunakan software dulu baru nanti jadinya seperti ini tereng nah kayak gini nih di mall windows kayak gini jadi butuh proses ya ade-adek kalau internal design nah kelas activity-nya seperti mister bilang jadi kalian juga akan diajari software-software-nya kayak gitu kayak sketch up terus ini alumni kita ada CC Evelyn C.G.Vela, C.Citrayu kalian bisa kepoin instagramnya jadi mereka anak-anak design itu mereka punya instagram khusus portfolio mereka seperti itu nah ini juga ada Kak Pulung ada juga Kak Valencia seperti itu jadi kalau kalian misalnya ingin jadi konsulant internet bisa jadi seperti Kak Valencia Wijaya jadi dia lebih ke konsultan dia membuat fokus ke interior dan building-nya kayak gitu terus kita lanjut ke graphic design di graphic design sendiri kita ada dua jenjang itu certificate dan diploma terus ini karya student work-nya kita jadi kalau kalian tahu graphic design atau mural nah itu jadi desain dunia design itu gak hanya fokus gambar di paper ya ade-adek tapi juga bisa diimplementasikan di tembok kayak contoh ini kayak di kampus kita jadi kita memberikan student-student kita untuk berkreatif seperti itu terus ini beberapa student work graphic design namanya motion ya kalau kalian tahu nah ini nanti kalian seru banget kan nah itu kalian diajari dunia graphic design lebih ke motionnya jadi nanti kalian juga diajari software-softwarenya juga terus kita lanjut jadi kalian juga nanti dibuat kalau graphic design itu apa sih misalnya diajari buat logo perusahaan kalian diajari juga fotografi eh ada fotografinya loh jadi kita ada basic fotografi indoor dan outdoor kayak gitu terus kalian juga buat advertising periklanan terus buat website kayak gitu jadi seru banget kalau misalnya kalian punya cece koko nih misalnya mau tinjingan gitu kalian bisa buatin desain undangannya gitu terus kalian collab dengan percetakan kayak gitu seru banget kan terus misalnya kakak punya misalnya teman atau mungkin papa mau punya bisnis kalian handle untuk website advertisingnya website periklanan kalian bisa handle sendiri kayak gitu jadi enak sih dunia graphic design ini seperti kelas activity-nya kita nah ini project di salah satu mall tunjungan di Sogo di Surabaya kebetulan nah jadi mereka itu ya ini mereka ya seperti misalnya bilang kita lebih banyak prakteknya 70% sisanya lebih ke teori jadi lebih asik sih jadi anak-anak bisa mengembangkan potensi diri mereka seperti itu jadi itu proses nih tuh mereka sampai ngedesain terus mereka buat product packagingnya ini kayak apa ini Mars Mars Uranus ini terus akhirnya ngedesain di layout window display-nya kayak gitu seru banget kan alumni class activity kita jadi kalian juga dari software ada photoshop terus illustrator juga banyak macam sih software-software yang kalian akan ngajari terus ini alumni kita kalian bisa keep on instagramnya seperti itu jadi mereka punya portfolio di instagram mereka masing-masing terus ini alumni kita juga ada CC Marcellina di Unique ada Koko Han Chandra kayak gitu kalau kalian tahu Koko Han Chandra salah satu influencer di Indonesia seperti itu nah beliau jadi storybook creator dan ilustratornya seperti itu selesai Mars Uranus di Unique jadi ngedesain itu kalian gak hanya fokus di gambar tapi kalian bisa buat implementasinya ke desain product packaging kayak contoh ini CC Marcellina jadi kayak klats atau kayak desain tasnya itu bisa kalian implementasikan ke produk kayak gitu terus ini salah satu karya anak grafik desainnya lasal selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton